Deolipa Yumara melayangkan surat keberatan ke Komnas HAM terkait pernyataan lembaga itu yang menyebut bahwa Putri Candrawati sempat direcehkan oleh Brigadir J di Magelang. Deolipa melayangkan surat itu per tanggal 9 September 2022 yang ditujukan kepada Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik. Selain itu, dalam penanganan kematian Brigadir J, Komnas HAM disebut melampaui kewenangan yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang. Hal itu dikatakan Deolipa saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan belum lama ini. Keperatan yang kami ajukan adalah sebagai berikut. Satu, bahwa kewenangan Komnas HAM sebagaimana diatur dalam pasal 8-9 ayat 3 Undang-Undang nomor 39-19 tentang hak asas manusia telah jelas diatur dalam ketentuan pasal 20 Undang-Undang nomor 26-2000 tentang peradilan HAM. Bahwa kemudian dalam penyidikan meninggalnya Almarhum Brigadir Nopriyamsah, Josuwa Tawbarat, Komnas HAM telah bertindak melampaui kewenangan sebagaimana dimaksud diatas. Bahwa untuk maksud tersebut melalui surat ini, kami sampaikan kepada Ketua Komisi Hak Asasi Manusia untuk menarik dan mengklarifikasi pernyataan terbuka tersebut. Sebab tindakan tersebut adalah tindakan yang melampaui kewenangan Komnas HAM sebagaimana diatur dalam pasal 8-9 ayat 3 Undang-Undang nomor 39-19. Terima kasih telah menonton!